Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya Hari ini kita akan belajar matematika Materinya tentang perkalian bersusun Kita akan belajar untuk menghitung perkalian Dengan cara bersusun Biar lebih mudah Mari kita langsung ke contohnya Perhatikan disini terdapat 4 buah contoh Kita mulai dari yang A Kita hitungnya disini ya Disebelahnya Ini ada 12 dikalikan 3 Kita tulis disini 12 dikalikan 3 Kita hitung dari yang paling belakang Atau satuannya ya Disini 2 dikalikan 3 Sama dengan berapa? 2 dikalikan 3 Sama dengan 6 Mengerti? Terus Karena yang belakang ini sudah 2 dikalikan 3 Sekarang hantian yang ini 1 dikalikan 3 Sama dengan berapa? 3 Jadi Hasilnya adalah 12 dikalikan 3 Sama dengan 36 Mengerti? Jadi dari ini dulu Dari belakang kita kalikan Jika sudah yang ini Mengerti? Kita lanjut yang B sekarang Disini ada 24 Kita tulis Dikalikan 5 Caranya sama Dari yang belakang dulu ya Dari satuannya ini 4 dikalikan 5 Itu sama dengan berapa? 20 Bagaimana cara menulisnya? 20 Jadi satuannya yang kita tulis 0 2 nya menyimpan Mengerti? Selanjutnya Karena belakang yang sudah Sekarang yang depan 2 Dikalikan 5 Sama dengan berapa? 10 10 Ditambahkan sisanya tadi 10 ditambah 2 Sama dengan 12 Mengerti? Jadi 4 dikalikan 5 dulu Selanjutnya Yang depan Jika sudah 2 dikalikan 5 Jadi 24 Dikalikan 5 Sama dengan 120 Mengerti? Sekarang kita lanjut yang C Disini ada 36 Dikalikan 7 Kita tulis disini ya 36 Dikalikan 7 Caranya sama Kita hitung dari yang belakang 6 Dikalikan 7 Sama dengan Berapa? 6 Dikalikan 7 Itu sama dengan 42 Penulisannya bagaimana? Yang kita tulis disini Adalah Satuannya Puluhannya Kita taruh di atas Jadi sisanya disini Jika sudah Sekarang hentian Tadi kan yang belakang Sekarang yang depan 3 Dikalikan 7 Sama dengan 21 21 Ditambah 4 Sama dengan 25 Jadi kita hitung dari yang belakang dulu Jika sudah Yang depan Jadi 36 Dikalikan 7 Sama dengan 252 Menerti Sekarang kita lanjut Yang D Disini ada 45 Dikalikan 8 Kita tulis disini 45 Dikalikan 8 5 Dikalikan 8 ya Dari belakang dulu 5 Dikalikan 8 Sama dengan Berapa? 40 Kita tulis 0 nya disini 4 nya Nyimpan disini Terus Sekarang ini 4 Dikalikan 8 Sama dengan Berapa? 32 32 32 Ditambah 4 Sama dengan 36 Mengerti? Jadi Cara menghitungnya Dari belakang Terus ke depan Jadi 45 Dikalikan 8 Sama dengan 360 Mengerti? Baik ya Jika ada pertanyaan Atau sudah kesulitan Kalian dapat bertanya Pada kolom komentar Terima kasih Sampai jumpa di video